Guys, lo tau sekarang gue lagi sama produk apa, ini ada Honda 450R, jadi bukan 450L, kalau 450L yang belakangan, yang Oktober kemarin di launching oleh Honda America, itu merupakan versi legal, kalau ini yang R men, R artinya racing men, 450cc, special engine, shocknya soa, depan belakang, adjustable yang belakang, cakram dua-duanya, bahan aluminium, swing amb besar, bobot nyeringan, hanya 112,5 kg, lebih enteng dari CRF 150L men, jagoannya nih eh, jadi Husky, KTM, nah lawannya ini, jadi bukan yang CRF 150L buat men bejat-bejatan, sebenernya ini kalau Honda yang buat men bejatan-bejatan men, ini keren banget, ini motor-motor, enteng gitu kan, gue kasih lihat loh speknya, ya, gue bacain dari panjangnya, 2.181 mm atau 2 meter lah ya, lalu, lebarnya, berarti lebar setang disini, 825 mm, gak nyampe 1 meter, dan tingginya, 1275 mm, lumayan men, nah nih, bobotnya, 112,5 kg, enteng men, enteng banget, kawas lagi KLX, CRF 150, apalagi CRF 250L ya, waktunya sebenernya, ini enteng banget, ini kata kapas, dipresen, yaitu kapasitas dari mesinnya, 449,7 cc, sayangnya disini maksimum power sama torsinya gak di present sama Honda, tapi wajar lah ya, rata-rata motor udah spesifikasinya racing kayak gini, lu bisa adjust sebenernya, mau naikin ospower-nya atau mau torsinya, lu bisa adjust semuanya, jadi memang samanya, jadi abu-abu, agak susah kalau mau ditentukan, ini beda dengan yang versi L, yang versi legal, versi legal memang diperuntukkan untuk penggunaan harian, untuk penggunaan di jalan raya, karena memenuhi semua unsur-unsur keselamatan jalan raya, kayak ada ampunya, spionnya, segala macam, kalau ini udah gak ada, jadi di public gak ada, dan ini gak paper men, ini gak paper, mungkin cuma faktur doang, karena memang peruntukannya untuk di sirkuit, bukan untuk di jalan raya. jadi ini bukan motor legal, bukan motor legal jalan raya, karena lu bisa liat disini gak ada lampunya, gak ada spionnya, gak ada apa-apanya, kalau lu liat mesinnya men, seberapa dia kuatnya, ini mandenis semuanya enteng men, ini enteng banget men, dia pake soa men, hal paling simple, kenapa motor ini motor ringan men, lu punya, atau lu coba liat Honda CRS 150L, di bagian sini aja, lu liat kalau motor udah ringan, disini tuh gak keliatan sasisnya, jadi sementara kalau CRS 150L, lu bisa liat disini ada sasis, jadi di motor emang enak banget men, ini ringan banget, dua kenal pokoknya men, jadi intake nya juga langsung disini, satu, satu dipecah dua, jadi intake nya satu, dua, tetap keluarannya dari mesin satu, terus dilepas di muffler nya, jadi dua, bukan dari dua mesin, kayak mesin V ya, bukan kayak gitu, ini tetap satu silinder, tapi dipecah, jadi dua, artinya, mesin compress nya tinggi banget, butuh pelepasan, apa, pelepasan yang cepat, karena untuk dibalikin ke compressing, makanya di kasih, dua muffler, 450L, main duri, nah, lu liat rantai nya, rantai nya sama kayak, rally ya, di sprocket depannya, pakai 13, suspensinya chrome adjustable, bisa dimainin, ini keren banget, mesin ringan banget, coba luang kesini om, kasih liat, gimana mesinnya om, ininya plastik, jadi ringan, terus, mesin bawah nya, ketutup sama sasis, jadi, gak mungkin, kalau ada impact dari batu, atau apapun, yang mengantam langsung ke mesin, idola banget ini, dikasih handle, jadi buat ngangkat, oh iya, standar ya, jadi standar nya aja udah pakai rental, men, bad bar rental, dan ini renta nya beda, sama yang kebanyakan yang ada di pasarnya, ini tipis banget, men, jadi mengurangi lagi, sekali lagi, kurang lagi, ini, on sama kakau, kualitas plastiknya juga, berbeda sama yang, CRF Rally 150 L, ini lebih, lebih mahal lah, kelihatannya lebih mahal lah ya, ini permanen, kancingnya permanen, clampnya permanen disini, tapi yang, unstable adalah, footstep nya, sudah berkirigi dan lebar, ini enak banget buat, di jakat, sudutnya latam ya, di sini, ini sebenarnya, masih bisa lu, bisa lu sesuaikan, sesuai dengan bagaimana karakter, lu ukur kendaraan, artinya di sini bisa disetel, dan masih fleksibel, jadi CRF Rally 450 L, yang ada di stand Honda ini, di Imos 2018, itu tidak dijual, melainkan hanya di display, harganya berapa, ya karena gak dijual, jadi gak dibuka harganya, kalau lu mau, apakah lu bisa beli, gak tau lu, lu nanya aja sama dealer, kalau ada 100 orang kaya lu, yang pengen beli, mungkin mereka mau juga jual buat lu, hahaha, terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton, Terima kasih.